Pemirsa gali tanah untuk bangun gudang masjid, warga Tulungagung menemukan arca Dua Rapala. Temuan benda di Duga Cagar Budaya tersebut akan segera dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya agar dilakukan penelitian. Sebuah arca Dua Rapala ditemukan warga di Dusun Ngadirogo, Desa Podorejo, Kecamatan Subergempol, Tulungagung. Arca yang terbuat dari batu berukuran tinggi, 63 cm tersebut, ditemukan oleh warga yang tengah menggali tanah untuk membangun gudang masjid pada Sabtu 26 Februari lalu. Salah seorang saksi, Nur Hamdan mengatakan, arca tersebut ditemukan di kedalaman sekitar 30 cm. Arca ditemukan secara tidak sengaja ketika rekannya tengah menggali tanah dan cangkulnya membentur arca. Saat ditemukan, arca dalam posisi tengkurap membujur ke arah timur. Tidak ada satu pacul kok. Tahunya gimana Pak itu, batu atau gimana awalnya? Iya, batu. Kena cangkul atau gimana? Iya, kena cangkul. Setelah kena cangkul di gimana Pak? Gali? Iya, gali. Saya tunggal pada linggis. Pas itu Pak ya? Pas itu. Posisi tengkurap. Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, Winarto, mengungkapkan, arca tersebut memiliki tinggi 63 cm, lebar 34 cm, serta tebal 30 cm. Bihanya akan segera melaporkan temuan arca tersebut ke Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB Jawa Timur, agar segera dilakukan kajian untuk menentukan apakah arca tersebut termasuk benda cagar budaya atau bukan. Ini tadi saya ukur tinggi ada 63 cm, lebar itu 34 cm, dan tebal itu 30 cm. Kami akan segera bersurat ke BPCB Jawa Timur untuk melaksanakan kajian. Kajian bahwa BPCB ini benar CB atau bukan, itu nanti yang menentukan BPCB dan sekaligus untuk kajian, katakanlah CB, berarti kita kan selainnya memakai vakuasi, vakuasi ke dinas, sekaligus nanti harga, harga kompensasinya berapa. Selain temuan arca duara pala di sekitar lokasi arca, juga turut ditemukan sejumlah batu berbagai bentuk dan serakan batu bata berukuran besar. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!